Halo semuanya kemarin saya melihat beberapa komentar dari teman-teman ada yang minta dibuatin tutorialnya Bagaimana caranya pasang wallpaper di smartphone di game roblex car driving Indonesia revamp jadi dibuat teman-teman yang belum tahu di game roblex car driving Indonesia revamp itu dia ada sistem HP atau smartphone dan itu bisa kita ubah wallpaper nya di smartphone tersebut Nah buat teman-teman yang belum tahu tonton videonya sampai habis dan jangan di skip-skip ya Oke jadi pertama kita masuk ke create ya kalian masuk ke Roblox selalu ke create Oke setelah teman-teman masuk ke create nanti teman-teman melihat ada beberapa tabs di sini ada my creation group creation library developer exchange dan premium payouts teman-teman masuk ke library dulu nah disini teman-teman cari nih ya di sebelah kiri sini ada beberapa nih ya ada model sedikers audio video mesh plugins dan teman-teman masuk ke digas karena digas ini dia ada banyak gambar yang bisa teman-teman pasang di wallpaper di smartphone dan di smartphone kalian lah nah ini contohnya kita beberapa contoh ya di sini ada banyak sih teman-teman silakan mau pilih yang mana Oke kita pilih beluga ini ya gambar kucing ini jadi kita klik Nah setelah masuk ke sini teman-teman coba lihat di atas itu kan ada URL ya ada link nah teman-teman klik pastiin teman-teman copy angka ini jadi setelah kali kata library ada garis miring itu ada angka teman-teman teman-teman blog angkanya ya semuanya ya dari garis miring sampai garis miring lagi kalian blog terus kalian klik kanan salin atau ctrl C kalau di Windows ya kalau di Apple atau iMac apa ya option C ya kalau nggak salah kalian teman-teman copy kemudian teman-teman masuk ke game-nya Oke nah kita sudah berada di dalam gamenya setelah kalian copy tadi kalian buka langsung ya langsung buka smartphone kalian di game car driving Indonesia revamp ini kalian pergi ke setting kemudian kalian pergi ke background nah disini kalian tempel ya di sini dengan cara menekan tombol ctrl V kalau di Apple atau kalian pakai iMac Mac OS ya itu option V ya ini karena saya pakai Windows jadi ctrl V nah setelah terisi kita apply dan udah deh nanti wallpaper dari smartphone kalian itu akan ganti itu ganti gambar kucing tadi oke teman-teman sekian untuk video kali ini dan ya silahkan kalian coba sendiri ya silahkan kalian bereksperimen sendiri nanti kalau teman-teman kesulitan nggak paham kalian bisa langsung komentar di bawah nanti biar saya bantu jelasin biar bisa oke sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati